selamat datang di channel berita luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar ini penonton setia BLBOYT pasti baik-baik aja kan kali ini admin BLBOYT akan menyajikan pembahasan mengenai hewan peliharaan dajal atau yang bisa disebut dengan aljasasah kadang orang selalu menyebut sesuatu berbawa mistis untuk hal-hal yang tidak pernah diketahuinya seperti sebuah penemuan yang cukup aneh dan mengejutkan warga di filvina ini beberapa waktu lalu warga disana sempat dihebohkan dengan binatang misterius yang terdampar di pantai ramainya pemberitaan ini bahkan ada yang menyebut ini adalah hewan peliharaan dajal namun otoritas filvina menduga bahwa hewan ini adalah lembu laut tapi belum bisa dipastikan dilansir dari the new daily pada tanggal 23 februari 2017 lalu warga tinikat filvina dihebohkan oleh seekor hewan yang berbulu lebat terdampar di pantai bangrangai filvina hewan misterius yang memiliki bulu putih dan panjang itu terdampar di pulau tersebut pemerintah filvina pun masih giling-giling kepala dibuatnya makhluk misterius itu ditemukan pada rabu 23 februari 2017 lalu saat ditemukan hewan itu sudah dalam kondisi mati ukuran tubuhnya mencapai 6,3 meter belum termasuk ekor yang diduga hilang sementara lebarnya dari sirip depan hingga sirip dada adalah 2 meter biro perikanan menduga bahwa makhluk misterius itu adalah lembu laut namun belum bisa dipastikan sampai dilakukannya uji laboratorium pemerintah filvina telah membawa sampel makhluk tersebut dan sisa makhluk itu kini sudah diawetkan untuk kenang-kenangan lalu apakah benar bahwa hewan yang sudah terdampar di filvina itu merupakan aljasasa atau hewan peliharaan dajal untuk menguatkan hal itu mari kita lihat cuplikan dari ceramah ustadz Zulkifli M. Ali nah kamu muslimin yang kami muliakan yang pertama adalah dajal bapak tahukah hadis yang terkenal dari kalangan para alihadis disebut dengan hadis jassasa selain ustadz gak usah jawab hadis jassasa ini gelar hadis itu adalah hadis jassasa kenapa kisah ini menyebutkan tentang seekor binatang yang sangat besar berbulu hitam dan sangat tebal di sebuah pulau di laut yaman yang menceritakan kisah ini adalah tamim ad-dari siapa tamim ad-dari orang kristen orang kristen yang menjadi kapten kapal dan membawa 20 awak kapal bersamanya mereka di tengah laut yaman diamuk oleh gunungan ombak laut yang menggila sehingga mereka kehilangan kendali dan tidak mampu mengendalikan kapal mereka dan mereka pun terdampar lalu merapat ke sebuah pulau di laut yaman mereka tidak tahu pulaunya pulau apa yang jelas masih di laut yaman mereka pun turun masuk ke dalam pedalaman pulau bertemulah dengan seekor binatang berkaki empat badannya besar bulunya sangat tebal berwarna hitam bulunya saking tebalnya bulunya sampai-sampai kami tidak mampu membedakan yang mana bagian kepala mana bagian pantatnya yang ternyata binatang itu dapat berbicara dengan bahasa manusia kami ketakutan kata tamim ad-dari yang waktu itu masih kristen ya lalu binatang itu bertanya apakah kalian orang-orang dari Arab kami menjawab iya seorang lelaki telah lama menunggu kalian di gedung tua sana pergilah kalian ke sana mereka ingin menanyakan beberapa perkembangan terkini tentang kondisi dunia maka kami pun lari ke sana kalau bahasa orang parayaman itu cigin lari kencang menuju ke sana meninggalkan binatang itu karena kami khawatir dicelakakannya seperti yang sudah disampaikan dalam cuplikan ceramah Ustadz Zulkifle M. Ali bahwasannya semua ini berasal dari hadis yang direwayatkan oleh Fatimah bin Tikois yang berkata setelah itu mereka tamim ad-dari dan romongan masuk ke dalam pulau tersebut lalu mereka bertemu dengan binatang yang berbulu lebat sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertop oleh bulu yang sangat banyak mereka berkata celaka dari jenis apakah kamu ini hewan itu pun menjawab saya adalah Aljasasah mereka bertanya apakah Aljasasah itu tanpa menjawab pertanyaan itu ia berkata wahai orang-orang pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang diada di biara itu sesungguhnya ia ingin mendengarkan berita-berita dari kalian lalu Aljasasah menceritakan perihal tentang laki-laki yang ada di dalam biara tersebut hadis rewayat muslim kemudian tamim ad-dari dan romongannya pun mengikuti perintah dari Aljasasah karena takut dicelakai mereka akhirnya pergi ke biara dan kemudian menemukan seorang laki-laki dimana laki-laki tersebut mengaku dirinya sebagai Dajjal jika kita memperhatikan wujud makhluk ini yaitu berbulu lebat dan sulit dibedakan antar kepala dan ekornya memang mengingatkan kita pada sebuah hadis tentang hadis hewan peliharaan Dajjal atau hadis Aljasasah namun yang jadi pertanyaan adalah bukannya bulu lebat Aljasasah berwarna hitam bukan berwarna putih untuk menjawab pertanyaan tersebut admin BLBWT mempunyai analisa tersendiri memang disebutkan bahwa bulu lebat Aljasasah dulunya berwarna hitam namun kini ditemukan berwarna putih bisa saja bahwa Aljasasah ini seperti mahluk lainnya yang bisa mengalami penuaan kita ketahui bahwa hadis tamim ad-dari ini sudah sekitar 1400 tahun yang lalu dan dimana angka 1400 tahun yang lalu bisa berpengaruh kepada bulu hitam Aljasasah yang berubah menjadi putih layaknya seperti rambut manusia yang menua sehingga menjadi putih karena faktor usia nah itu dia pembahasan mengenai Aljasasah atau hewan peliharaan Dajjal bagaimana menurut kalian? tolong berikan tanggapan di kolom komentar ya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya see you and bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati